Kitab Hakim-Hakim, Pasal 4 Hakim Deborah Sesudah kematian Ehud, orang Israel kembali melakukan yang jahat menurut Tuhan. Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Komandan tentaranya bernama Sisera. Sisera tinggal di Haroset Hagoyim. Sisera memiliki 900 kereta perang besi dan telah menindas orang Israel dengan kejam selama 20 tahun. Jadi, mereka berseru kepada Tuhan minta tolong. Ada seorang nabi perempuan bernama Deborah, istri Lapidot, yang memimpin sebagai Hakim Israel pada waktu itu. Pada suatu hari, ia duduk di bawah pohon kurma Deborah. Orang Israel datang menemuinya untuk bertanya, apa yang harus dilakukan tentang Sisera? Pohon kurma Deborah terdapat di antara Rama dan Beto di daerah pebukitan Efraim. Ia mengirim pesan kepada Barak, anak Abi Noam, dari Kadesh di daerah Naftali. Ia memanggilnya untuk datang kepadanya. Deborah berkata kepadanya, Tuhan Allah Israel, memerintahkan kepadamu. Berangkat dan bawalah bersamamu 10.000 orang dari suku Naftali dan Zebulon. Bawalah mereka ke Gunung Tabur. Aku akan menggerakkan Sisera, komandan tentara Yabin, bersama kereta perang, dan pasukannya datang kepadamu ke Sungai Kison. Aku akan menolong kamu mengalahkannya di sana. Kemudian Barak berkata kepada Deborah, Jika engkau ikut bersama aku, aku pergi dan melakukannya. Dan jika engkau tidak ikut bersama aku, aku tidak pergi. Deborah mengatakan, Aku pasti pergi bersamamu. Tetapi karena sikapmu, engkau tidak akan dihormati. Apabila Sisera kalah. Tuhan akan membiarkan seorang perempuan mengalahkan Sisera. Jadi, Deborah berangkat bersama Barak ke Kadesh. Barak memanggil suku Zebulon dan Naftali di Kadesh. Barak mengumpulkan 10.000 orang mengikut dia dari suku-suku itu. Deborah juga pergi bersama Barak. Ada seorang bernama Heber, orang Kenny. Orang Kenny ialah keturunan Hobab, ayah mertua Musa. Heber membangun kemahnya dekat pohon Ed, di Za'ananim, dekat kota Kadesh. Sisera mendapat berita bahwa Barak, anak Abi Noam, sudah berada di Gunung Tabur. Sisera mengumpulkan ke-900 kereta perang besinya dan semua pasukannya. Mereka berjalan dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Kemudian Deborah berkata kepada Barak, hari ini Tuhan akan menolong engkau mengalahkan Sisera. Pasti engkau tahu bahwa Tuhan sudah membereskan jalan bagimu. Jadi, Barak membawa 10.000 orang turun dari Gunung Tabur. Barak dan orang-orangnya menyerang Sisera. Selama perang, Tuhan membuat bingung Sisera bersama semua tentaranya dan kereta perangnya. Mereka tidak tahu yang akan dilakukannya. Jadi, Barak dan orang-orangnya menyerang tentara Sisera. Tetapi Sisera meninggalkan kereta perangnya. Lalu melarikan diri. Barak terus menyerang tentara Sisera. Barak bersama orang-orangnya mengejar kereta perang Sisera dan tentaranya sepanjang jalan sampai ke Haroset Hagoyim. Mereka memakai pedang untuk membunuh semua pasukan Sisera. Tidak ada seorang pun dari pasukan Sisera yang selamat. Sisera lari dengan berjalan kaki ke Kemah Yael, istri Heber, orang Kenny itu. Keluarga Heber dalam keadaan damai dengan Yabin, Raja Hazor. Yael melihat Sisera datang. Jadi dia pergi keluar untuk menyambutnya. Ia berkata kepada Sisera, Mampirlah ke rumahku, tuanku. Jangan takut. Sisera singgah ke Kemah Yael. Dan Yael menyelimutinya. Pertama-tama, Sisera meminta minuman kepada Yael. Yael mempunyai susu dalam botol kulit. Yael memberikannya kepada Sisera, lalu menyelimutinya kembali. Kemudian Sisera berkata kepadanya, Berdirilah di pintu Kemah. Jika ada orang datang dan bertanya kepadamu, apakah ada orang di dalam? Katakanlah tidak. Yael menemukan sebuah patok Kemah dan martil. Dia pergi kepada Sisera dengan diam-diam. Sisera sedang tidur nyenyak karena letihnya. Yael meletakkan patok itu ke pelipis kepala Sisera, lalu memukulnya dengan martil, sampai masuk ke dalam tanah. Maka matilah Sisera. Segera setelah itu, Barak melintas lewat Kemah Yael untuk mencari Sisera. Yael pergi keluar menemuinya. Yael berkata kepadanya, Masuklah. Aku akan menunjukkan kepadamu orang yang engkau cari. Barak bersama Yael memasuki Kemah itu. Di sana ia melihat Sisera tergeletak mati dengan patok Kemah di pelipis kepalanya. Pada hari itu, Allah mengalahkan Yabin, Raja Kanaan, demi orang Israel. Jadi, orang Israel semakin kuat hingga mereka membinasakan Yabin, Raja Kanaan. Terima kasih telah menonton!